Beruka AC Milan sebagai juara Liga Italia yang mendapatkan tanda tangan pemain muda berbakat dalam diri Charles D.G. Delare Juara bertahan Liga Italia AC Milan akhirnya menuntaskan kepindahan playmaker klub Birch Charles D.G. Delare Pengejaran berbulan-bulan AC Milan untuk Charles D.G. Delare berakhir manis setelah mereka bersaing dengan Leeds United dari Liga Inggris AC Milan menjadi pemenang setelah mencapai kesepakatan senilai 35 juta euro dengan klub Birch Maher tersebut terbagi menjadi 30 juta euro atau sekitar 485 miliar rupiah plus bonus senilai 3 juta euro Adapun dalam kesepakatan Charles D.G. Delare terdapat 12,5 persen pemotongan biaya transfer di masa mendatang Kontrak berdurasi panjang diberikan kepada Charles D.G. Delare selama 5 tahun yang membuatnya bakal menjalani masa bakti hingga Juni 2027 AC Milan sendiri meresmikan kepindahan Charles D.G. Delare pada Selasa 2 Agustus 2022 atau Rabu Dinihari waktu Indonesia Barat Selepas pindah ke San Siro, Charles D.G. Delare mengaku kebingungan dengan perasaannya saat ini Pasalnya, sambutan luar biasa dari Peratifo Siiro Soneri membuatnya kualahan dan tak bisa bereaksi Bagi pemain muda sepertinya, antusiasme dari pendukung setiap AC Milan tak pernah terbayangkan baginya Selama mengupdate di San Siro, Charles D.G. Delare bakal mengenakan nomor punggung tak lazim Nomor 90 Nomor tersebut sama seperti yang dikenakannya sejak debut bersama tim utama klub Birch pada 2019 Pemain berusia 21 tahun tersebut bakal menambah kedalaman sekuat Iro Soneri dalam mengarungi musim 2020-2023 Fleksibilitas menjadi salah satu atribut utama dari D.G. Delare yang dapat beroperasi di tiga posisi berbeda Kini, usai sepakat ke AC Milan, D.G. Delare langsung membawa empat berkah untuk Iro Soneri Dilansir pola sport.com dari Football Italia Empat berkah itu terkait dengan gaya bermain yang bisa ditawarkan D.G. Delare untuk AC Milan Diketahui, D.G. Delare adalah pemain yang versatile atau serba guna Sehingga bisa bermain di empat posisi menyerang yang berbeda Pertama, ia akan bertindak sebagai trekwartista Bermain di belakang penyerang tengah Di antara Rafael Leao dan sayap kanan AC Milan lainnya Kedua dan ketiga, dalam formasi 4-2-3-1 andalan pelatih Stefano Pioli D.G. Delare bisa mengisi posisi pinggir kanan karena ia berkaki kiri Dan bisa juga sebagai mengisi sayap kiri Keempat, D.G. Delare bisa bermain sebagai menyerang tengah Hal tersebut tentu saja bisa jadi opsi paling terakhir jika Zlatan Ibrahimovic Yvok Origi dan Olivier Giroud absen Namun, dari keempat hal di atas D.G. Delare mengaku lebih fokus untuk mengasah perannya sebagai trekwartista Selain itu, D.G. Delare mengaku sangat menyukai peran trekwartista Karena punya kebebasan dalam bermain Apa yang mereka sebut trekwartista? Saya bisa melakukan peran lain Tetapi ini adalah peran yang harus saya fokuskan segera Kata Charles D. Delare di Nukil Bolasport.com dari Football Italia Itu adalah gaya permainan yang saya suka Bermain lebih dalam dan memiliki kebebasan di sekitar striker di lini depan AC9 Saya tidak sabar untuk mengekspresikan diri di posisi itu Ucap D. Delare melanjutkan Apabila meniliki statistiknya untuk klub birds D. Delare tentu bisa berkembang sebagai striker muni Menurut laporan Transformer yang di Nukil Bolasport.com Selama membela klub birds pada musim 2021-2022 D. Delare sukses mencetak 14 goal dan 7 asis di Liga Belgia Sementara secara total, D. Delare sukses membuat 18 goal dan 10 asis di musim yang sama Kita tunggu saja bagaimana aksi Charles D. Delare bersama AC9 di musim ini Mengingat, ia digadang-gadang akan menjadi pemain bintang baru di dunia sepak bola Eropa Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton